Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fashion people asik sekarang kita berdua lagi ada tebak dimana kalau bukan Indonesia Fashion Week 2017 Ok sekarang kita udah ada di bootnya Wardah yang disini displaynya udah kece-kece banget ya Ini ada skin carenya terus di sebelah situ ada makeupnya Nah tahun ini Wardah itu mengeluarkan 4 look Pertema gitu yang akan disesuaikan dengan karakter masing-masing desainernya gitu kece kan Kalau aku kemarin itu aku dapatnya yang genuine Oh oke itu apaan Jadi sebenernya karakternya tetap karakter yang bold Tapi ada sedikit sentuhan funnya itu di si bibirnya Jadi bibirnya itu tuh Lebih tercerah warnanya lebih terang kali ya Warnanya merah-merah terang gitu Terus udah gitu lebih kayak ada sentuhan orange-orange yang dikit Terus bermain di eyelinernya juga Nah tapi tahun ini aku mengambil untuk show yang kedua ini Aku mengambil tema makeupnya itu yang brave Karena koleksiku kali ini itu sangat-sangat bold Kalo ga salah ada dua yang tema baru juga ya Iya Sirin dan Faithful, bener ga sih? Nah itu tuh konsepnya kalo ga salah mungkin lebih berseberangan dengan konsep yang... Ya Apa? Kia pakai untuk fashion show-nya Dia konsepnya lebih bersah aja dengan sentuhan nude atau warna-warna lipstick atau blush on yang lebih warna alam seperti itu Nah yang datang kesini pasti itu para pecinta fashion udah pada dress up gitu Pastinya Kia pasti ada yang tampil berkerudung atau berhijab Lalu juga ada yang tampil etnik Karena tema IFW juga celebration of culture Mendingan kita cari disini supaya kita review stylenya Seperti ala-ala fashion polish gitu deh Oke Jadi ikutin kita Karena kita bakal nyari mangsa-mangsa kita Alias para pecinta fashion yang udah datang kesini Untuk langsung di review sama Mas Sadi Oke setuju ya? Setuju Nah ini kita udah nemuin satu nih Boleh ya nge-review Nah Frida kan maksudnya berhijab gitu Tapi stylist gitu Tetap bersah aja atau sopan sesuai dengan perempuan yang berhijab gitu Mungkin potongannya lebih longgar Sama beberapa bagian juga tidak terlalu memperlihatkan lekuk tubuh gitu Nah hari ini nih yang menurut aku bagus gitu Pas dengan sentuhan orange Terus abis itu colornya juga coordinationnya tuh mulai dari yang lebih tua sampai yang lebih tembut gitu Jadi ini masih menurut aku masih cukup bowing Dan kamu juga pintar nih Kamu highlight disini adalah si warna orange-nya ini Sentuhan si orange-nya ini tuh yang bikin kamu lebih stand out gitu Thank you Frida Terima kasih ya Oke fashion lovers Nah sekarang kita dapet nih mangsa kita yang baru yang tidak berhijab Bisa memberikan inspirasi juga untuk temen-temen yang belum berhijab gitu kan Ya Nah menurut aku Balina pilihan udah cukup cakep banget Atasannya dia potongannya drapery Buat aku ini sangat bagus banget untuk trik menutupi bagian perut atau pinggul yang cukup besar gitu Terus juga ada bagian celananya juga lucu banget Dengan detail gombrong gitu ya yang jadi trend sekarang Lalu dikasih accent kalung Membuat atas total look-nya jadi terlihat fresh banget Oh lucu banget sih Dina Dengan pilihan batik ini mungkin batik pesisiran ya Print-nya warnanya cerah Nah ini sangat match banget dengan aksesorinya Jadi ditambah dengan aksesori yang nuansa hijau Juga aksesori di kacamatanya Walaupun berkacamata tampilannya Mbak Ana juga tetap keren Nah kalau untuk tampilan Mbak Dina aku juga suka tolongan oversize Lalu dia tambahkan daleman untuk mix and match sama sneaker Cuman menurut aku yang kurang adalah ini Kedinginan ya di sini? Atau lagi sakit? Atau lagi sakit? Oke Oh ini temen kamu ternyata Dini itu sempit ya Pak ya Menurut aku Sarah udah pas banget Mulai dari riasan make up, beauty sama fashion-nya Aku suka banget dengan pilihan color tone-nya serba pastel Aku pilih kayak luaran, luaran sleeveless Lalu juga dengan kerudung yang ber-accent sama atau senada Terus dia kasih accent print di bagian pastel-nya di kerudung Menurut aku udah pas Terus abis itu dengan pilihan tas-nya juga Nuansa pastel juga pas Dengan chain-nya yang warna gold itu juga masih senada Terus pake flash sama jeans Menurut aku pas sekali dengan make up-nya juga pas Oke terima kasih Halo selamat datang di Indonesia Fashion Week Aku liat sebentar ya Bel Jadi yang dipake Belina menurut aku Potongannya itu sangat keren terkini Dengan potongan yang loose Terus dengan cutting yang minimalis gitu Cuma Belina coba atas sama bawahannya itu dengan yang warna sama Jadi one set style Mungkin Belina coba kasih twist ga ya dengan pilihan tas dengan nuansa navy blue Jadi walaupun pilihan oranye atau pilihan warna natural seperti ini Juga diburikan warna biru jadi terlihat lebih fresh gitu Setuju Terima kasih banyak Thank you babe Sudah mau memberikan tips ke temen-temen Oke temen-temen aduh seru banget ya hari ini Iya semua tampilnya keren-keren banget datang ke Fashion Week Pokoknya kita suka banget sebenernya kita masih pengen nge-review banyak lagi Tapi karena waktunya sudah habis jadi kita berdua harus pamit temen-temen Terima kasih banyak sudah ngikutin kita bersama Wardah sebagai official makeup dari Indonesia Fashion Week 2017 See you later Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh